Egi Ripra tak bisa ngelak soal hubungannya dengan Vina, polisi terlanjur yakin tak salah tangkap. Egi Rian Prayuga alias Egi Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egi Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egi Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egi disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egi Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egi menaruh hati pada Vina. Padahal Egi merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egi Ripra mengaku tak mengenal Vina. Di media sosial Facebook ternyata Egi Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egi Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egi Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh ia berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egi Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egi Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egi pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egi Ripra. Egi Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan kepompongan saat Egi dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dia dibertahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talon Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egi menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Pegi Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Ini contohnya. Ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, di foto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Pegi, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Pegi. Dari mulai siapa sih yang punya nama Pegi di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Terima kasih telah menonton!